Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali berjumpa dengan anda semua Saya perkenalkan nama saya Laura Syahrul Dan saya akan bersama-sama dengan anda Dalam kesempatan ini untuk membicarakan satu topik Di dalam pengelolaan sumber daya manusia Yang kita sebut dengan evaluasi kinerja Baik, tentunya dengan serangkaian program yang sudah dijalankan Baik itu mulai dari analisa jabatan yang menghasilkan Kualifikasi tugas berikut juga kualifikasi yang harusnya dimiliki oleh karyawan Yang menjadi pengemban tugas sampai kemudian upaya untuk mendapatkan tenaga kerja yang kita perlukan melalui proses rekrutmen dan seleksi Dan selanjutnya diikuti dengan program training pada saat mereka masuk Maka pertanyaan berikutnya adalah Apa yang menjadi kepentingan? Kita melihat mereka sudah memulai pekerjaan, melakukan pekerjaan Maka ada kepentingan kita dalam hal ini sebagai penanggung jawab SDM Untuk memastikan Untuk meyakinkan diri kita bahwa Mereka yang sudah kita rekrut sedemikian rupa Kemudian sudah kita bekali melalui beberapa program Terutama orientasi dan training Harapannya adalah mereka betul-betul bisa perform Nah apa yang kita lakukan dalam kesempatan ini adalah melakukan evaluasi Untuk membuat kita yakin bahwa kita betul-betul mendapatkan orang-orang yang kompeten Untuk bisa mendukung pencapaian goal tidak saja individu tetapi juga tim sampai kepada perusahaan Nah baik, pada kesempatan ini berkaitan dengan topik mengenai penilaian kinerja Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pertama tentu pertanyaannya adalah Kita ingin tahu apa sih sebenarnya penilaian kinerja itu Kemudian kenapa itu perlu? Kenapa itu perlu? Lalu kemudian kita bicara soal business retail Atau retail business Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah Siapa yang biasanya melakukan proses penilaian itu? Dan apa yang dinilai? Lalu bagaimana proses penilaian itu dilakukan? Dan seringkali di dalam pelaksanaannya Tidak tertutup kemungkinan bahwa proses berjalan tidak efektif Bisa jadi Ya maka pertanyaan berikutnya adalah Kalau itu terjadi Kita harus mampu untuk menyelesaikan Apa yang solusi yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan terakhir Biasanya proses penilaian itu Di follow up Dengan apa yang kita katakan dengan Appressal interview Yang punya dampak terhadap What next? Yang akan kita berikan kepada karyawan Sesudah kita mendapatkan hasil penilaian itu sendiri Nah baik Kita masuk dengan pembahasan pertama Apa itu penilaian performance? Saya ambil dari salah satu sekolar Yang memformulasikan atau mendefinisikan mengenai evaluasi kinerja ini Jadi evaluasi kinerja adalah proses evaluasi kinerja karyawan Waktu lalu Waktu lalu ini bisa 6 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu 1 tahun yang lalu Dan saat ini Jadi tergantung pada periode penilaian itu sendiri Yang dikaitkan dengan standar yang kita punya Yang seharusnya mampu dicapai oleh setiap individu karyawan Jadi Ada pengukuran pasti Lalu ada pengelolaan biar Dalam penilaian kinerja ini Dan dalam prakteknya Dalam banyak referensi Kadang-kadang kita menemukan Beberapa terminologi Ada yang Menggunakan performance review Ada yang menggunakan personal rating Ada yang merit rating Performance appraisal Employee appraisal Employee evaluation Intinya adalah bahwa kita melakukan pengukuran Pengukuran dan pengelolaan kinerja SDM organisasi Lalu pertanyaannya adalah Untuk apa? Mengapa kita perlu melakukan penilaian? Mengapa kita perlu melakukan pengukuran? Apa manfaatnya buat kita? Apa manfaatnya buat organisasi? Atau buat perusahaan? Di antara alasan penting Mengapa kemudian penilaian ini perlu? Pertama Ini ada kaitannya dengan kebijakan Tentang bayaran yang pantas Diberikan atas kinerja yang sudah mampu diperlihatkan oleh karyawan Karena bagaimanapun setiap individu mengharapkan ada penghargaan Ada pengakuan diikuti dengan ada penghargaan Dan ini menjadi sesuatu yang mau tidak mau Ini akan memberikan semangat lebih bagi karyawan Kemudian keputusan berkaitan dengan promosi Hasil kinerja itu kita perlukan Untuk mempersiapkan Siapa di antara karyawan-karyawan ini yang pantas untuk dipromosikan Dan dalam waktu atau kulun waktu Berapa lama sesudah masa penilaian ini Orang ini bisa kita masukkan ke dalam pool orang-orang yang kita siapkan untuk dipromosikan Termasuk juga masalah retensi Ini sangat terkait dengan penilaian kinerja Lalu yang kedua Kalau kita bicara soal penilaian Kita bicara soal pentingnya manajemen kinerja Bahwa manajemen kinerja ini berkaitan dengan continuous Jadi penilaian berkelanjutan Prosesnya apa dan seterusnya Ini menjadi penting Yang berikutnya adalah bahwa Setiap kali kita melakukan proses penilaian Tidak tertutup kemungkinan Bahwa hasilnya adalah Kalau rekrutmen dan seleksinya benar, efektif Kemudian kita sudah memberikan training yang juga appropriate Yang tepat dengan cara yang benar Sehingga karyawan betul-betul siap dengan kualifikasi yang dituntut Tentu harapannya adalah mereka bisa perform dengan baik Tetapi dalam prakteknya kita menemukan bahwa Akan ada karyawan yang masih ternyata belum bisa perform sebagaimana yang diharapkan Sebagaimana yang sudah ditetapkan standar ini yang seharusnya dia capai Dan itu tidak mampu Nah penilaian kinerja ini memberikan kesempatan kita untuk tahu Bahwa apa sebenarnya kelemahan dari yang bersangkutan Apa yang sebenarnya bisa diperbaiki bagi yang bersangkutan untuk katakanlah Periode satu tahun ke depan Apa yang bisa diperbaiki Kemudian apa yang menjadi potensi yang bersangkutan Untuk bisa kita catat potensinya apa, kekuatannya apa Untuk bisa kita masukkan di dalam rencana perbaikan ke depan Kemudian termasuk disini adalah kesempatan untuk mereview rencana karir Bahwa seperti saya katakan tadi ya Bahwa hasil ini akan dipertimbangkan Akan menjadi bahan pertimbangan Kalau kita ingin mempersiapkan individu karyawan Untuk karir yang lebih tinggi dari apa yang sudah dia pegang saat ini Itu dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Karena di dalam penilaian ini kita akan melihat bahwa Apa yang menjadi faktor pendukung kekuatan yang bersangkutan Prestasinya apa, kekuatannya apa Dan apa yang menjadi kelemahan yang bersangkutan Karena dari penilaian itu kita akan bisa melihatnya Dan termasuk disini adalah Bahwa dengan penilaian prestasi ini Kemudian kita bisa tahu Bahwa bagi mereka-mereka yang ternyata tidak perform Bagi mereka-mereka yang kurang mampu mencapai standar Artinya bahwa ada sesuatu yang memang kita harus treat Kita harus melakukan apa buat mereka Kita harus persiapkan apa buat mereka Supaya mereka tidak berada pada posisi yang sama seperti sekarang Tetapi ada perbaikan Dan kalau bisa ya perbaikan itu cukup signifikan Maka salah satu yang kita pikirkan adalah bahwa Dengan hasil yang dicapai sekarang Pertanyaannya adalah bahwa Apakah Apakah dan bentuk training Apakah yang menurut kita Perlu kita berikan kepada yang bersangkutan Apa yang perlu kita bekali Apa yang perlu kita intervensi Pada diri yang bersangkutan Supaya dia bisa Apa ya Mencapai perbaikan pada periode Sesudah penilaian ini Nah Kalau kita coba lihat praktek di retailer Bisnis di retailer Ya Sama sebenarnya seperti pada Yang lainnya Apa yang dilakukan adalah bahwa Kita mencoba menentukan Apa yang menjadi peran Apa yang menjadi Ada yang menggunakan istilah Tupoksi Tugas pokok dan fungsi Apa yang menjadi peran Apa yang menjadi Katakanlah ya Tanggung jawab Urayan tugas dan sebagainya Itu harus ditetapkan terlebih dahulu Sehingga dia tahu bahwa Dia harus mampu ini Harus mampu ini Harus mampu ini Dengan tingkat sekian 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 dan sebagainya Itu yang kita katakan dengan standar Jadi ini pun dilakukan pada retail Bisnis retail Kemudian Kalau itu sudah ada Maka proses selanjutnya adalah Kita lakukan penilaian itu sendiri Nah Harapannya adalah bahwa Proses penilaian itu Bisa terlaksana secara optimal Artinya bahwa Yang menggunakan Mengerti bagaimana cara Melakukan penilaian Yang dinilai tahu Apa yang akan dinilai Yang dinilai juga Juga Tahu ya bahwa Ini merupakan kesempatan Ini merupakan kesempatan Bagi Bagi dia untuk Melihat Melihat secara Jernih Apa yang sudah Mampu dia berikan Apa yang sudah Mampu dia laksanakan Dalam periode penilaian ini Karena nanti biasanya akan ada Proses Proses komunikasi dan sebagainya Lalu kemudian Bahwa itu Punya implikasi Salah satunya adalah Peningkatan skill Bahwa Sebagai salah satu konsekuensi Dari hasil yang didapatkan adalah Karyawan yang tidak perform Itu akan Menyeliti Program pelatihan Dalam rangka mengupgrade Atau dalam rangka mengimprove Kemampuan mereka Dan Masih dalam praktek Penilaian preteller Sama seperti yang lain sebenarnya Bahwa Upaya terakhir itu adalah Memaksimumkan Kekuatan dari karyawan Jadi Bagaimana Dia bisa perform Dan bagaimana Kalau bisa Ya Kalau bisa Upaya mereka untuk Selalu bisa Lebih baik Lebih baik Lebih baik Ya Memanfaatkan kesempatan Untuk bisa improve Improve Itu menjadi sesuatu yang 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 Apa yang Yang diharapkan Yang bisa terjadi Dalam proses evaluasi Kinerja ini Lalu berikutnya Kita lihat Siapa yang Melakukan penilaian Nah kalau kita bicara Soal Siapa yang melakukan Penilaian Memang Kalau Retail Untuk Retail Orang-orang yang terlibat Di dalam penilaian Tidak Seberagam Tidak seberagam Kalau itu Industri besar Misalnya Misalnya Atau Industri Manufaktur Dan sebagainya Misalnya Jadi Kalau Kita lihat Lebih Jumlah yang terlibat Untuk Retailer Retailer itu Lebih sedikit Lebih sedikit Dibandingkan Dengan Apa Keterlibatan Siapa yang Menilai Pada Bidang usaha Yang lain Nah Khusus Untuk Retailer Jadi nanti Bisa dilihat Saja Kalau Bisa dilihat Saja Nanti Pada Material Retailer Apa Yang Masuk Dalam Pihak Pihak Yang melakukan Penilaian Nah Khusus Untuk Retailer Itu yang Paling Lazim Yang Paling Umum Yang Paling Banyak Digunakan Itu adalah Supervisor Supervisor Atau Atasan Langsung Menjadi Orang Yang Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Proses Penilaian Itu Jadi Yang Utama Itu adalah Supervisor Yang Paling Banyak Tapi Kemudian Beberapa Retail Itu juga Sudah Menambahkan Jadi Supervisor Tetap Terlibat Tapi Kemudian Ada yang Menambahkan Selain Keterlibatan Supervisor Sebagai Main Actor Sebagai Orang Yang Menjadi Penilai Utama Mereka Kemudian Melibatkan Yang Kita Namakan Fier Rekan Kerja Biasanya Kalau Rekan Kerja Kalau Rekan Kerja Itu Banyak Itu Biasanya Sistemnya Anonim Anonim Jadi Orang Individu Yang Bersangkutan Tidak Tahu Rekan Kerja Yang Mana Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Orang Yang Kemudian Terpilih Untuk Menjadi Penilai Yang Yang Melengkapi Penilaian Atas Yang Bersangkutan Jadi Dalam Hal Teamwork Dalam Hal Komunikasi Dalam Hal Pengetahuan Kerja Dan Sebagainya Jadi Ada Yang Sudah Menggunakan Melibatkan PR Rekan Kerja Atau Juga Ada Yang Sudah Melibatkan Customer Jadi Customer Yang Kemudian Datang Untuk Tujuan Penilaian Tanpa Diketahui Oleh Individu Yang Dinilai Tanpa Diketahui Individu Yang Dinilai Atau Beberapa Retailer Juga Sudah Menggunakan Orang Lain Yang Terlibat Dalam Lingkaran Kerja Langsung Yang Bersangkutan Yang Tidak Masuk Kedalam Kategori Peer Tidak Termasuk Dalam Kategori Supervisor Customer Nah Salah Satu Salah Satu Ini Orang Lain Yang Terlibat Dalam Lingkaran Kerja Langsung Salah Satu Contohnya Itu Adalah Ambo Tadiya Kalau Dia Punya Bawahan Penilaian Lagi-lagi Sama Seperti Pierre Orang-orang Ini Adalah Orang-orang Yang Anonim Dirahasiakan Identitasnya Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Yang Dinilai Jadi Tentunya Apa Ya Ini Yang Paling Banyak Dipakai Di Dalam Retail Tapi Tidak Tentu Kemungkinan Bahwa Pihak-pihak Lain Seperti Yang Kita Kenal Di Dalam Teori Nanti Juga Akan Dilibatkan Siapa Tahu Jadi Misalnya Apa Ya Ada Rating Komiti Misalnya Ada Rating Komiti Juga Ikut Dilibatkan Misalnya Atau Juga Memasukkan Self Rating Misalnya Tidak Terutup Kemungkinan Tapi Dari Research Saya Terhadap Literatur Yang Ada Bahwa Untuk Retail Itu Masih Dominan Super Sudah Ada Yang Melibatkan PR Rahasia Sudah Ada Yang Melibatkan Customer Sudah Ada Yang Melibatkan Orang Lain Termasuk Di Bawahan Lalu Kemudian Apa Yang Dinilai Apa Yang Dinilai Pertama Kalau Kita Bicara Tentu Di awal Proses Penilaian Itu Tidak Melibatkan Kepentingan Kita Untuk Tahu Bahwa Proses Awal Yang Karyawan Lalui Itu Ada Bentuk Pengenalan Pembelajaran Transfer Of Information Hal-hal Penting Jadi Misalnya Pengenalan Tentang Bagaimana Caranya Memberikan Pelayanan Kepada Customer Minimal Harus Apa Atau Bahkan Mungkin Apa Yang Diketahui Tentang Apa Yang Diharapkan Dari Seorang Customer Bagaimana Memperlakukan Customer Dan Sebagainya Bagaimana Menjalankan Alat Kerja Itu Sesuatu Yang Disampaikan Kemudian Termasuk Di Sini Karena Menata Stock Ini Termasuk Yang Juga Dimilai Nah Selanjutnya Teknis Sangat Teknis Kerja Itu Menjadi Menjadi Apa Ya Hal Yang Masuk Dalam Indikator Penilaian Jadi Pemahaman Tentang Prosedur Yang Ada Tentang Ya Bagaimana Bagaimana Katakan Melayani Customer Bagaimana Mengolah Membuat Pelaporan Dan Sebagainya Kemudian Kemampuan Teknis Komunikasi Itu Termasuk Salah Satu Yang Juga Dimilai Kemudian Pengetahuan Tentang Pekerjaannya Sendiri Tentang Produk Tadi Sudah Diberikan Kemudian Kemudian Kerjasama Kemampuan Kerjasama Kan Tidak Ada Yang Bekerja Sendiri Semuanya Bekerjasama Semua Dan Yang Terakhir Yang Tidak Kalah Penting Di Dalam Retail Itu Yang Digunakan Sekarang Itu Penilaian Tentang Decision Kemampuan Dia Untuk Solve The Problem Pada Saat Dia Misal Misalnya Ada Yang Bertanya Mbak Saya Mau Cari Produk Ini Misalnya Keju Slice Dimana Dia Tidak Bisa Tanya Ke Siapapun Yang Ada Di Dalam Store Kemudian Dia Tidak Bisa Mengatakan Tanya Sama Yang Itu Ya Bu Tanya Tidak Bisa Dia Harus Mampu Menjawab Bahwa Oke Kalau Ini Adanya Di Sana Apalagi Kalau Kemudian Kita Melihat Ada Store Yang Tidak Ada Tidak Ada Petunjuk Biasanya Ada Plang Yang Mengatakan Ray Ini Isinya Semua Adalah Dairy Product Misalnya Ray Ini Shelf Ini Sampai Kebelakang Itu Isinya Adalah Produk Produk Katakanlah Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Misalnya Kalau Itu Tidak Ada Maka Tidak Terutup Kemungkinan Besar Kemungkinan Bahwa Setiap Orang Belanja Selalu Nanya Siapapun Yang Dia Lihat Staff Yang Pake Uniform Dia Tanya Saya Cari Ini Dimana Saya Cari Ini Dimana Saya Ini Nginyer Kadang Itu Harus Mampu Dihadapi Itu Salah Satu Bagaimana Dia Solve The Problem Pada Saat Dia Berhadapan Dengan Customer Bagaimana Dia Bisa Solve The Problem Dalam Bentuk Bagaimana Memberikan Penjelasan Seandainya Ini Tidak Ada Barangnya Tidak Ada Dan Sebagainya Ini Salah Satu Contoh Ini Bentuk Apa Ya Apa Yang Dinilai Kemampuan Apa Berkaitan Dengan Kualifikasi Dari Orang-orang Yang Berkeja Di Retail Selanjutnya Kita Mencoba Melihat Bagaimana Cara Melakukan Penilaian Itu Dalam Artian Metode Apa Yang Biasa Digunakan Sebenarnya Kalau Kita Bicara Soal Metode Penilaian Kinerja Dalam Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia Itu Tersedia Banyak Sekali Alternatif Metode Yang Bisa Digunakan Dalam Melakukan Penilaian Kinerja Itu Bisa 12 Bisa Lebih Tetapi Pada Kesempatan Ini Saya Hanya Ingin Fokus Pada Metode Yang Paling Banyak Digunakan Untuk Bisnis Retail Untuk Bisnis Retail Nah Di Antara Metode Metode Itu Yang Paling Banyak Digunakan Itu Yang Dikatakan Graphic Rating Scale Graphic Rating Scale Ini Relatif Sederhana Jadi Ada Formulir Yang Disiapkan Dengan Identitas Dari Individu Karyawan Yang Dinilai Lalu Kemudian Ada Rincian Indikator Indikator Apa Yang Dinilai Mungkin 5 Atau 6 Indikator Yang Dinilai Lalu Kemudian Ada Range Penilaian Itu Kinerja Yang Diharapkan Atau Cukup Atau Yang Terakhir Bahkan Butuh Improvement Nah Biasanya Cukup Memberikan Pilihan Atas Empat Pilihan Apa Ya Pilihan Terhadap Gambaran Kinerja Dari Dari Orang Yang Diliai Dan Biasanya Kemudian Di Akhir Itu Ada Semacam Space Ada Ada Apa Ya Ada Space Yang Bisa Dituliskan Oleh Si Penilai Antara Lain Tentang Apa Kekuatan Dari Yang Dinilai Apa Yang Sudah Mampu Dia Capai Prestasinya Lalu Kemudian Apa Yang Perlu Diperbaiki Apa Yang Perlu Diperbaiki Dari Figur Yang Bersangkutan Untuk Bisa Perform Lebih Baik Di Masa Yang Datang Lalu Termasuk Disini Misalnya Kalau Apa Yang Diperbaiki Kalau Perlu Sampai Menyiapkan Apa Yang Sebut Plan Of Action Jadi Urayan Bahwa Yang Bersangkutan Bisa Dan Tau Bahwa Kekurangan Saya Pada saat Ini Bisa Saya Perbaiki Dengan Jalan Saya Akan Melakukan Ini Saya Akan Melakukan Ini Saya Akan Melakukan Dan Dia Tau Bahwa Dia Bisa Melakukan Itu Dan Itu Kemudian Ditulis Ditulis Ditandangani Oleh Supervisor Ini Cara yang Paling Sederhana Dan Paling Banyak Dipakai Bukan Hanya Retail Jadi Retail Paling Banyak Menggunakan Ini Karena Ini Paling Sederhana Tapi Yang Yang Lain Lain Pun Yang Relatif Kecil Skalanya Juga Menggunakan Relatif Lebih Sederhana Lalu Yang Kedua Yang Ini Sudah Mulai Digunakan Termasuk Untuk Retail Itu Apa Yang Kita Katakan Dengan Metode Penilaian 360 Degree Dikatakan 360 Derajat Nah Kalau Kita Bicara 360 Derajat Itu Seperti Lingkatan The top Ada Yang Di Samping Ada Yang Di Bawah Jadi Penilaian Melibatkan Beberapa Figur Penilai Bahwa Betul Yang Menjadi Penilai Utama Itu Adalah Supervisor Yang Di Atas Yang Di Atasan Adalah Pihak Yang Menjadi Penilai Utama Tetapi Kemudian Penilaian Yang Diberikan Oleh Atasan Dilengkapi Ini Hanya Untuk Mengkonfirmasi Hanya Untuk Memperkaya Penilaian Penilaian Tentang Kekuatan Dan Kelemahan Dari Individu Yang Dinilai Jadi Kalau Yang Di Atas Adalah Supervisor Yang Di Samping Kiri Kanan Itu Adalah Pierre Jadi Melibatkan Pierre Rekan Kerja Lagi Lagi Bahwa Dalam Hal Ini Pierre Yang Terpilih Adalah Anonim Jadi Dirahasiakan Tidak Diketahui Siapa Yang Terlibat Di Sana Nah Biasanya Adalah Orang-orang Yang Bekerja Daily Terlibat Langsung Dengan Orang Yang Dinilai Jadi Orang Yang Bersangkutan Tahu Persis Seperti Apa Kemampuan Teamworknya Seperti Apa Kemampuan Termasuk Kalau Dia Bisa Memberikan Semacam Apa Ya Personal Asistensi Membantu Rekan Kerjanya Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Dan Ini Juga Penting Tidak Apa Apa Adalah Yang Berada Di Posisi Di Bawah Staff Subordinate Itu Yang Sudah Mulai Digunakan Dalam Bisnis Retail 360 Degrees Method Yang melibatkan Lebih Dari Satu Figur Penilai Dan Satu Lagi Yang Juga Mulai Digunakan Itu Adalah Management By Objektif Nah Kalau Kita Bicara Soal Management By Objektif Ini Memang Memang Agak Apa Ya Relatif Relatif Tidak Semudah Metode Graphic Rating Rating Yang Lazim Digunakan Tapi 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 Kelebihannya Adalah Bahwa Karyawan Yang Dinilai Menjadi Individu Yang Ikut Bertanggung Jawab Terlibat Dalam Penilaian Kinerja Jadi Dia ikut Memanage Jadi Apa yang Dia sudah Lakukan Dia yang Paling Tahu Kemudian Apa Melatih Dia Untuk Bisa Oke Ya Priority Ini Saya Mampu Ini Dan Saya Paham Betul Bahwa Priority Ini Saya Punya Kelemahan Saya Tidak Mampu Menyelesaikan Ini Saya Tidak Mampu Menyelesaikan Ini Dan Sebagainya Jadi Apa Itu Kelebihannya Tapi Memang Ini Masih Relatif Sulit Dibandingkan Dua Yang Lain Kemudian Kadang-kadang Kalau kita Bicara Soal Penilaian Kinerja Apalagi Dalam Konteks Budaya Budaya Kita Yang Kadang-kadang Melihat Posisi Hubungan Itu Sebagai Sebuah Hubungan Yang Sifatnya Hirarkis Hirarkis Sehingga Kadang-kadang Susah Untuk Kerjasama Susah Untuk Kerjasama Susah Untuk Bisa Lepas Dari Kapasitas Dia Sebagai Bawahan Jadi Kalau kita Bicara Soal Terlibat Secara Aktif Dengan Atasan Dan Sebagainya Untuk Membicarakan Apa Yang Sudah Dia Lakukan Apa Yang Belum Mampu Dia Lakukan Ini Memang Butuh Treatment Tersendiri Dalam Penggunaan Management By Objective Tapi Saya yakin Bahwa Ini Lama-lama Akan Semakin Banyak Digunakan Memang Katakanlah Misalnya Perbankan Ini Hampir Menggunakan Management By Objective Semua Dan Yang Lain-lainnya Pertanyaannya Adalah Oke Bahwa Kalau Kita Bicara Soal Penilaian Tidak Tertutup Kemungkinan Bahwa Terjadi Sesuatu Yang Menurut Kita Tidak Ideal Sehingga Apa Yang Menurut Kita Seharusnya Bisa Efektif Tidak Seperti Ini Tidak Seperti Ini Tidak Seperti Ini Itu Bisa Diketahui Secara Lebih Secara Lebih Awal Hal Ini Terjadi Bisa Terjadi Maka Kemudian Solusi Yang Ada Itu adalah Pertama Memastikan Bahwa Orang Yang Melakukan Penilaian Itu Betul Betul Paham Apa Rule Yang Harusnya Dia Pegang Untuk Membuat Penilaian Itu Bisa Dilakukan Secara Objektif Dan Kemudian Yang Kedua Dia Tahu Dia Paham Betul Bahwa Kriteria Yang Dinilai Atau Indikator Yang Kita Pakai Untuk Penilaian Itu Betul Betul Merupakan Indikator Yang Mampu Dia Observe Yang Mampu Dia Amati Yang Mampu Dia Lihat Yang Mampu Dia Catat Sehingga Dia Bisa Memberikan Penilaian Yang Katakanlah Objektif Lalu Untuk Yang Dinilai Sendiri Termasuk Yang Dinilai Bahwa Mereka Pun Perlu Diberikan Pelatihan Supaya Mereka Siap Bahwa Penilaian Itu Akan Selalu Ada Dan Penilaian Itu Tidak Terjadi Pada Saat Momen Penulisan Angka Atau Pemilihan Apa Range Tingkat Kinerja Yang Dicapai Tetapi Penilaian Kinerja Itu Berlangsung Kalau Itu Dilakukan Selama Satu Tahun Itu Berlangsung Selama Satu Tahun Masa Kerja Jadi Buat Setiap Individu Karyawan Dia Harus Perhatikan Bahwa Every Single Day Aktifitas Saya Itu Selalu Diobservasi Aktifitas Saya Itu Selalu Dicap Dan Sebagainya Lalu Kemudian Kalau Memang Harus Ada Pelaporan Biasanya Retail Banyak Sekali Menggunakan Format Pelaporan Dan Itu Sudah Dibantu Oleh Digital Kalau Itu Dianggap Terlalu Komplikatif Sederhanakan Kemudian Sosialisasi Dengan Baik Pelatihan Dengan Baik Bagaimana Cara Menggunakan Informasi Dalam Penilaian Kemudian Oke Yakinkan Bahwa Ada rasa Keadilan Di sana Dan Beri Kesempatan Bahwa Sistem Sistem yang Ada Sekarang Belum Tentu Efektif Untuk Sepanjang Masa Bisa Jadi Bahwa Ada Pendapat Ada Komentar Dari Karyawan Yang Kemudian Mencoba Untuk Secara Jernih Melihat Ini Bahwa Mungkin Akan Lebih Baik Kalau Begini Mungkin Akan Lebih Baik Kalau Begini Dan Sebagainya Tidak Apa-apa Ini Kesempatan Untuk Memaksimumkan Proses Evaluasi Terakhir Kalau Kita Bicara Soal Appraisal Soal Appraisal Pada Akhirnya Diharapan Berujung Pada Berujung Pada Sebuah Kesempatan Sebuah Kesempatan Yang Tersedia Terutama Ini Bagi Yang Dinilai Terutama Bagi Yang Dinilai Bahwa Yang Dinilai Bisa Saja Teranggu Dengan Hasil Penilaian Yang Diberikan Maka Momen Appraisal Interview Ini Adalah Kesempatan Dimana Kedua Dua Pihak Mencoba Untuk Saling Meyakinkan Jadi Yang Yang Dinilai Yakin Dan pada Akhirnya Menerima Dan Kemudian Berpikir Bahwa Ya Ini adalah Hasil Saya Dan Ya Kalau Itu Kurang Maka Saya Menjadi Orang Yang Paling Bertanggung Jawab Untuk Memperbaiki Hasil Atau Cinerja Sayang Nah Ini Momen Untuk Bisa Membicarakan Itu Dari Hati Ke Hati Dengan Penilai Terutama Supervisor Sebagai Penilai Utama Atau Yang Paling Banyak Dipakai Sebagai Orang Yang Terlibat Dalam Penilai Termasuk Disitu Adalah Membicarakan Apa Yang Bisa Apa Yang Bisa Dikembangkan Kedepan Apa Yang Bisa Dioptimalkan Kedepan Atasan Yang Paling Tau Atasan Yang Paling Supervisor Yang Paling Tau Jadi Dia Bisa Memberikan Masukan Bahkan Kadang-kadang Yang Yang Dinilai Tidak Tahu Bahwa Dia Punya Kelebihan Dalam Satu Hal Tapi Justru Supervisor Tau Sehingga Dia Mengatakan Bahwa Sebenarnya Anda Punya Kemampuan Ini Anda Punya Kemampuan Ini Yang Saya Yakin Kalau Anda Bisa Memanfaatkan Ini Secara Baik Secara Tepat Guna Sebenarnya Hasil Anda Lebih Baik Dari Ini Pembicaraan Yang Sebenarnya Sangat Baik Untuk Apa Untuk Mengelola Kinerja Pada Prendi Waktu Berikutnya Dan Yang Perlu Kemudian Diperhatikan Bahwa Pada Akhirnya Dialog Perlu Keterbukaan Perlu Kesediaan Untuk Menerima Menerima Apa yang Disampaikan Oleh Orang Lain Itu Juga Perlu Lalu Kemudian Khusus Bagi Atasan Momen Ini Menjadi Momen Latihan Bagi Penilai Untuk Bagaimana Kalau Dia Harus Menyampaikan Berita Yang Kita Masukkan Dalam Kategori Bad News Jadi Misalnya Anda Tidak Perform Anda Harus Begini Dan Sebagainya Dan Dia Juga Harus Bisa Secara Apa ya Secara Pribadi Itu Siap Untuk Menerima Bahwa Attitude Karyawan Itu Kan Berbeda Jadi Dia Bisa Memahami Bahwa Ada Karyawan Akan Seperti Ini Ada Karyawan Yang Akan Seperti Ini Pada Saat Dia Berinteraksi Secara Personal Yang Seringkali Kita Istilahkan One to One One on One Meeting Kesempatan Untuk Membicaraan Itu Dan Kemudian Melatih Dari Sisi Penilai Bagaimana Harus Memanfaatkan Situasi Untuk Membuat Yang Dinilai Mengerti Untuk Membuat Yang Dinilai Menerima Untuk Membuat Yang Dinilai Merasa Bahwa Saya Diperlakukan Adil Saya Diperlakukan Adil Nah Oke Terakhir Bahwa Penilaian Adalah Bagian Dari Manajemen Kinerja Penilaian Ini Adalah Bagian Dari Manajemen Kinerja Bahwa Proses Ini Akan Dilanjutkan Proses Ini Akan Selalu Di Improve Proses Ini Akan Selalu Dimonitor Proses Ini Akan Dievaluasi Dan Di Improve Dan Sebagainya Itu Akan 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 Menjadi Sebuah Rangkaian Kegiatan Yang Sangat Penting Manakala Kita Bicara Soal Manajemen Kinerja Jadi Di Dalamnya Ada Proses Interaksi Ada Feedback Yang Terus Menerus Yang Gunanya Adalah Perbaikan Improvement Improvement Rekognisi Dan Reward Bahwa Itu yang Ditunggu oleh Karyawan Bahwa Kalau Saya Kemudian Berhasil Membuktikan Bahwa Yes I Do Perform Maka Mereka Punya Ekspektasi Bahwa Next Apa Yang Saya Bisa Dapatkan Ini Masalah Take And Give Ini Masalah Apa Yang Sudah Saya Lakukan The Best Yang Saya Lakukan Kemudian Dia Akan Bertanya In Return Apa Yang Pantas Juga Saya Dapatkan Baik Hanya Sampai Disini Yang Bisa Saya Uraikan Saya Berikan Untuk Materi Kita Berkaitan Dengan Evaluasi Kinerja Insya Allah Bahwa Pada Kesempatan Lain Dengan Bantuan Dari Rekan Rekan Instruktor Yang Lain Memberikan Keuangan Lebih Baik SDM Dalam Siklus Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Pencapaian Goal Organisasi Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Ar erstes Amin Terima kasih